Berpacaran seharusnya menjadi masa-masa indah dalam hidup seseorang Namun hal itu bisa menjadi mimpi buruk Bahkan bisa menjadi petaka Bila romantisme pacaran berubah menjadi hubungan yang meracun Selamat bertemu dalam opini Yohanes Dalam realita keseharian masa berpacaran Sejumlah individu atau pasangan mengalami hubungan yang tidak sehat Ada pihak tersakiti sehingga hubungan berubah menjadi racun atau toksik Relasi yang tidak sehat tersebut dikenal dengan istilah toxic relationship Seperti apa sebenarnya relasi toksik tersebut Relasi toksik atau relasi yang meracun Adalah situasi suatu hubungan personal dua insan Yang awalnya dimulai dengan perlandaskan cinta Kemudian berubah menjadi sesuatu yang negatif bagi pasangan yang berhubungan Hubungan yang bersifat racun atau toksik ini bagi sejumlah pasangan Biasanya melibatkan rasa dan situasi yang melelahkan Gara-gara toksik dalam pacaran Hubungan yang seharusnya menghadirkan rasa bahagia Dan romantisme yang mendorong hubungan yang lebih produktif Berubah menjadi mimpi buruk bagi pasangan yang berhubungan Hubungan ini menguras tenaga Menguras mental, psikis, emosi Karena yang tercipta bukan hubungan setara Dan saling menghargai Tapi justru Relasi kuasa dari salah satu pihak Jika dibiarkan berlarut-larut Hubungan beracun ini bisa berimplikasi buruk dan luas Bagi salah satu pihak Terutama perempuan Terutama perempuan Bahkan sangat membahayakan bagi perempuan Bisa berujung pada tindakan fisik Psikis dan terutama kekerasan seksual Saya memberikan disini ciri Adanya pacaran yang beracun Ditandai dengan Adanya kepribadian posisif Yaitu ingin menguasai Dan melakukan kekerasan Entah itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik Sebenarnya Ciri-ciri pasangan yang bisa Menghadirkan hubungan beracun Terlihat dalam hal-hal sepele Beberapa narasi yang muncul Misalnya Pacar saya kenapa ya Makin kesini Kayaknya makin posisif Apapun yang saya lakukan Harus lapor ke dia Saya kemana Pergi kemana Bikin apa Dengan siapa Pulang jam berapa Harus dia tahu Kalau telat Angkat telpon Atau membalas pesan Langsung marah-marah Bahkan ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar Itu Narasi yang berkembang dari Kepribadian posisif Ada juga Pendapat yang mengatakan Semburu itu tandanya cinta Ini tidak benar Jika rasa semburu tersebut Sudah pada tingkat ekstrim Dan berujung pada perlakuan buruk Itu bukan hanya racun dalam berpacara Tapi juga bentuk kekerasan dalam berpacara Bagaimana cara Menolong diri sendiri Agar bisa keluar Dari relasi yang tidak sehat Atau situasi toksik tersebut Yang pertama Seseorang harus menyadari bahwa Ada kekerasan Dalam pacaran Ini tahap yang penting Karena tidak semua menyadari bahwa Mereka berada dalam Situasi kekerasan Dengan menyadari hubungannya bermasalah Seseorang akan belajar Dan berusaha mencari jalan keluar Dan harus ada keyakinan Dengan bahwa dirinya tidak bersalah Agar jangan sampai rasa bersalah tersebut Justru menghampat dia mencari bantuan Karena di masyarakat Kekerasan dalam pacaran Masih tabu untuk dibicarakan Ceritakan masalah kepada orang yang bisa dipercaya Atau orang yang punya wawasan Untuk perspektif Untuk menerima apa yang Anda ceritakan Apabila Anda mengalami hubungan yang tidak sehat Barangkali ada racun yang perlu dihilangkan Demi relasi yang lebih sehat lagi Terima kasih